Dan di awal trailer kalian bisa melihatnya Tias yang begitu kaget ketika melihat di hadapannya Dian diserang orang-orang tak dikenal bertukar Dan melihat Dian yang diserang seperti itu, Kobra pun semakin nakut-nakutin Tias Kalau Dian bisa mati kalau diserang seperti itu, ya Tias pun jadi panik Sementara itu terlihat Dian yang keheranan karena kenapa berantemnya kok jadi beneran Padahal tadi adalah hanya rencana pura-pura saja Dan ternyata semuanya ini adalah anak buahnya Jino, bukan anak buahnya Kobra Terlihat disini Tias keluar dan berusaha menolong Dian, kemudian Jino pun jemburu Kemudian adegan berpindah kepada Hani yang lagi ribut sama Pak Sigit Pokoknya Hani itu sekarang udah gak mau lagi dengerin Pak Sigit Dan mendengar kata-kata Hani itu tentu saja hati Pak Sigit merasa sakit Dan kelihatan banget ya Pak Sigit langsung drop langsung sesak nafas Sementara itu terlihat ya Hani nampaknya cuek-cuek aja melihat kondisi Pak Sigit Tetapi apakah Hani bakalan tega? Kamu harus pergi dari sini, kamu harus cari tempat aman, kamu keluar dari sini Kemudian adegan masih berlanjut ke Dian dan juga Tias Ketika Dian lengah disini, orang-orang bertopeng itu langsung memukul Dian sekuat tenaga Dan melihat hal itu tentu saja Tias pun panik banget ya Terlihat disini Dian itu seperti kesakitan Ya pastinya Tias itu bingung, dia pun langsung berteriak meminta tolong Tias itu pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini Hari Jumat tanggal 22 November 2024 Sepertinya pada awalnya Dian dan juga Gobra itu berencana untuk membuat serangan bohong-bohongan Tetapi pada kenyataannya yang menyerang Dian adalah anak buahnya Jeno Dan tentu saja hal ini membuat Dian bingung kenapa mereka memukul beneran Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang Simak kelanjutannya bersama dengan Google Joba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye